Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman yang kita harapkan semoga nanti bisa memahami apa yang kami sampaikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi dengan tema perencanaan strategis sumber daya manusia dan human resource. Oke, kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Yunyar Urbaizam, kemudian ada Rena Utavia, kemudian ada Panggah Pupan Kartika, dan yang terakhir ada Titin Adelia. Tanpa mengulur-ulur waktu, selanjutnya langsung kita menuju ke materi yang pertama bagi pemateri waktu dan tempat kami berjelaskan. Perencanaan sumber daya manusia Eric Vetter dalam Jackson & Scholar dan Scholar & Walker mendefinisikan perencanaan SDM atau Human Research Planning sebagai proses di mana manajemen menetapkan bagaimana organisasi seharusnya bergerak dari keadaan sumber daya manusia sekarang ini menuju posisi SDM yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perencanaan SDM dipandang sebagai proses linier dengan menggunakan data dan proses masa lalu, short term, sebagai pedoman perencanaan di masa depan, long term. Lebih lanjut, Scholar & Walker menyebutkan bahwa perencanaan SDM meliputi lima tahapan, yaitu mengidentifikasi tujuan, peramalan keperluan atau syarat dasar SDM, menilai keahlian yang telah dimiliki, dan karakteristik penawaran internal lainnya. Menentukan kebutuhan utama SDM dan mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Aktivitas-aktivitas dalam perencanaan SDM Yang pertama, ada perencanaan jangka pendek sampai dengan satu tahun yang sering disebut sebagai strategi sumber daya manusia. Yang kedua, ada perencanaan jangka menengah, jangka waktu dua atau tiga tahun. Yang ketiga, ada jangka panjang, lebih dari tiga tahun. Strategi sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer SDM dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah bisnis yang terkait dengan manusia atau people-related business issue. Dengan demikian, kegiatan strategi SDM didasarkan pada kerjasama antar SDM dan manajer lini dalam mengelola SDM yang menekannya pada people-related business concerns untuk mencapai tujuan strategi bisnis yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kinerja bisnis saat ini dan masa depan serta menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Yang selanjutnya, yaitu ada fasilitas pelengkap yang dapat mendukung penciptaan strategi sumber daya manusia. Yang pertama, semakin pentingnya keterlibatan SDM, hal ini disebabkan perubahan-perubahan mendasar pada lingkungan bisnis. Perubahan-perubahan ini meliputi tingkat perubahan bisnis yang sangat cepat dengan ketidakpastian yang tinggi, kenaikan biaya seiring dengan kenaikan tekanan pesaingan pada profit margin dan lain-lain. Yang kedua, yaitu orientasi pada isu-isu merupakan cara untuk memberikan kerangka pada sumber daya manusia dan agenda bisnis. Hal ini disebabkan karena isu-isu kunci dapat membantu perusahaan dalam membuat deal untuk menjaga agar sistem perencanaan mereka tetap fleksibel pada kondisi yang cepat berubah dan lain-lain. Selanjutnya, konsep human resource scorecard. Human resource scorecard merupakan suatu metode baru dalam pengukuran kinerja sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Model pengukuran ini sangat bermanfaat bagi manajer sumber daya manusia dalam memahami perbedaan antara human resource doubles atau kinerja sumber daya manusia yang tidak mempengaruhi implementasi strategi perusahaan dengan human resource deliverable atau kinerja sumber daya manusia yang mempengaruhi implementasi strategi perusahaan. Di samping itu, human resource scorecard dapat mengukur leading indicator atau indikator sebab dan lagging indicator atau indikator akibat yang mana model sumber daya manusia strategik memberi kontribusi yang menghubungkan sumber daya manusia dan sistem sumber daya dengan human resource deliverable dan mempengaruhi key performance. Yang selanjutnya yaitu perbedaan human resource scorecard dan balance scorecard. Human resource scorecard sendiri itu merupakan balance scorecard dengan pendekatan human resource department di mana sistem pengukuran kinerja terintegrasi menggambarkan sistem sumber daya manusia dan key performance indicators yang dihasilkan berdasarkan pada manajemen sumber daya manusia. Balance scorecard sendiri itu adalah suatu atau satu model sistem pengukuran kinerja yang diturunkan dari visi, misi, dan tujuan-tujuan strategis ke dalam perspektif-perspektif yang berupa scorecard-scorecard yaitu perspektif finansial, perspektif costumer, perspektif internal bisnis, proses, dan perspektif learning and growth. Karena human resource scorecard diturunkan dari balance scorecard maka human resource scorecard juga memiliki scorecard yang sama pula dengan balance scorecard yaitu memungkinkan alokasi sumber daya manusia untuk mengukur fungsi strategisnya berdasarkan 4 perspektif. Selanjutnya, dalam human resource scorecard, masing-masing perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif finansial, adalah tolak ukur finansial untuk memberi ringkasan dari konsekuensi ekonomis akibat dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam hal ini alah berkenaan dengan perspektif customer internal dan learning and growth. Yang kedua ada perspektif customer, adalah tolak ukur karyawan sebagai aset, sebagai penggunaan atau output dari implementasi strategi sumber daya manusia, dan lebih tepatnya merupakan dampak terhadap customer dari perspektif internal dan perspektif layering and growth. Ukuran dari perspektif ini misalnya, appellation certification. Yang ketiga ada perspektif internal business process, memfokuskan pada proses internal yang akan memberikan dampak pada kepuasan customer dan mencapai tujuan finansial dari organisasi. Perspektif ini meliputi inovasi, proses, dan layanan. Yang keempat ada perspektif layering and growth, memfokuskan pada sistem dan strategi untuk membangun sumber daya manusia, misalnya melalui pelatihan. Selanjutnya, kaitan human resource scorecard dengan strategi. Strategi pada dasarnya adalah sumber teori tentang bagaimana mencapai sasaran perusahaan. Secara konvensional, perusahaan menjalankan kinerjanya berdasarkan laporan finansial di masa yang lalu. Namun pada penelitian ini, telah menemukan pengukuran yang tepat untuk mengukur jangka panjang dan benar adalah melalui strategi. Dengan menggunakan balance scorecard, perusahaan menjelaskan kinerjanya berangkat dari strategi. Ukuran finansial dan non-efinansialnya diukur dari strategi, visi, dan misi perusahaan. Namun, record scorecard seperti halnya balance card scorecard, scorecard-nya ditentukan dari strategi perusahaan yang berkenaan dengan sistem sumber daya manusia, perusahaan menggunakan scorecard untuk manajemen kinerjanya dan menjadikan strategi sebagai kunci pusat manajemen proses dan sistem. Selanjutnya, pengukuran kinerja SDM menggunakan human record scorecard. Untuk mengukur definisi sumber daya manusia, fokus mereka pada do a place, memastikan bahwa pelayanan jasa dilakukan dengan biaya yang efisien. Kesejaran antara pengendalian biaya dan pengukuran menciptakan nilai membantu manajer SDM untuk menghindari kecenderungan usaha strategi SDM yang berakibat biaya dibanding manfaat yang didapat. Oke, selanjutnya ada pun tahap merancang sistem pengukuran sumber daya manusia melalui pendekatan scorecard. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi manajer sumber daya manusia. Yang kedua, pengukuran high performance work system atau HPWS. Yang ketiga, mengukur human research system alignment. Yang keempat, efisiensi sumber daya. Dan yang kelima, human research deliverable. Mungkin cukup itu penyampaian dari kelompok tiga. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, atau ada tambahan dari teman-teman, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Apabila ada kesalahan, itu murni dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb.